Terdampak pembangunan tol Cisumdawu warga desa Ciharang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, tidak terima lahan miliknya ketika dieksekusi. Pemilik lahan menangis histeris saat lahan dan pangunannya dieksekusi pihak PN Sumedang. Berlokasi di desa Ciharang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, pengadilan negeri Sumedang bersama aparat gabungan TNI Polri serta Pol PP Kabupaten Sumedang mendatangi lahan warga yang sudah disahkan sebagai lahan tol Cisumdawu. Petugas pengadilan negeri Sumedang pun membacakan keputusan final pembongkaran dan penggantian uang kerugian kepada pemilik lahan dengan catatan untuk segera mengosongkan lahan tersebut. Karena pembangunan tol Cisumdawu sudah berjalan di wilayah desa Ciharang. Para pemilik lahan merasa dalam hal eksekusi lahan tersebut belum ada kesepakatan terkait harga yang diajukan. Sementara menurut staf PKK tol Cisumdawu, hal tersebut dilakukan karena sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Pihak pengadilan pun mengeksekusi 16 bidang dari 9 warga yang memiliki lahan tersebut. Secara keseluruhan, seluas 6.871 ribu persegi akan dieksekusi. Sebanyak 485 personel gabungan dari TNI, Polri, serta POPP dikerahkan untuk mengamankan dalam pembongkaran lahan tersebut. Intinya, eksekusi ini kami lakukan semua sudah prosedural, tidak ada yang menyalahi ya. Jadi kami melakukan ini semua atas koordinasi, baik dari lembawah sampai atas pusat. Sehingga pelaksanaan eksekusi hari ini benar-benar kita harapkan seperti bapak-bapaknya juga, ya kondusif lah kita bilang ya. Karena ada yang mengatakan, kami belum dibayar. Kalau mekanismenya kami telah membayarkan dalam pengadilan. Bahwa uang atas rumah dan tanah yang kami eksekusi ini sudah kami titipkan di pengadilan. Saya atas rumah warga masyarakat di Setiherang yang penandang faktor Cisum Bawur dari 2010 sampai 2019. Sangat disengisara Pak oleh BPN, B2AT, PPK Lahanda ini. Dari pengadilan juga Pak, jadi memihak sepihak Pak. Di sini ada bukti-bukti Pak. Ini bukti PH seperti ini Pak. Tidak jelas Pak. Ini bukti rekening dari Bank seperti ini Pak. Ada barang putih ya Pak. Jadi mas hari itu dibohongi ya Pak, di Dori nih ya Pak. Ya, sebenarnya seluruhnya gabungan TNI-Polri, 1 OPP, kemudian dari Manitra 485. Kita bagi menjadi dua tim untuk mempercepat proses eksekusi. Ya, karena apa, ini sudah uang konsignasi sudah ada, kemudian putusan pengadilan sudah inkrah, artinya semuanya atau upaya hukum itu sudah selesai. Seperti diketahui sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, pembangunan tol Cilenyi Sumedang Dawuan atau Cisum Dawu harus sudah terrealisasi pada tahun 2022. Terkait pembebasan lahan harus sudah tidak ada kendala. Ayolah Pak Jokowi, tolong! Tolong Pak Jokowi! Turun!